buat teman-teman yang belum tahu, kalau ngeliat di belakang sini kan gue memang suka dengan genre mecha anime baik itu kategori super robot ataupun real robot ini termasuk juga dengan Gundam jadi gue kurang lebih ngerti, kurang lebih ya gue masih banyak yang masih belum gue ngerti, tapi kurang lebihnya ngerti soal Gundam dan kurang lebih ngikutin nah kali ini gue mau ngebahas salah satu animasi 3D baru Gundam yang baru di, apa namanya, di launch di Netflix oke Gundam Requiem for Vengeance ya, berbeda dengan anime Gundam yang lain untuk serial Netflixnya ini menggunakan full animasi 3D yang mengerjakan animasi Gundam Requiem for Vengeance ini adalah Sunrise dan Safe House kalau Sunrise kalian sudah tahu sendiri, animenya banyak ya semua series Gundam ya, Sunrise gitu ya untuk Safe House itu punya portfolio baik game ataupun movie yang juga gak kalah bagus gitu ya series Gundam Requiem for Vengeance exclusive ini eksklusif buat Netflix jumlah episode ada 6, durasi per episode-nya itu sekitar 20 menitan ceritanya, itu masih canon dengan timelinenya One Year War-nya UC, UC series ya tepatnya di November UC 0079 jadi sekitar 2 bulan, 3 bulan sebelum perang One Year War berakhir tepatnya di Romania, di mana pemberontakan Zeon terhadap Earth Federation itu masih berlanjut dan adegannya itu dimulai dengan pasukan Zeon yang didesak sama pasukan dari Earth Federation namun ini berhasil dibales berkat bantuan dari pasukan Mobile Suit Zeon yang namanya Red Wolf Squadron yang dipimpin oleh seorang Captain bernama Iria Solari tapi kemenangan ini gak berlangsung lama karena Earth Federation juga meluncurkan serangan balasan dengan meluncurkan Mobile Suit terbaru mereka nah berbeda dengan Mobile Suit-nya Zeon yang namanya Zaku Gundam itu punya senjata beam punya persenjataan yang mematikan gitu loh dan armor yang lebih tebal dan lebih lincah daripada Zaku jadi ini bikin pasukan Zeon yang ada di situ dibabat abis sama si Gundam ini bahkan Captain-nya si Iria Solari tadi itu sebagai Captain Red Wolf itu gak berkutik waktu pertama kali ketemu Gundam Iria dan beserta sisa pasukannya selamat dan harus kabur menyelamatkan diri dari kejaran Gundam bagaimana Iria dan yang lainnya bisa selamat nonton sendiri ya nah ini experience gue nih ini kan datanya ya tadi ya ini experience gue menonton Gundam Requiem for Vengeance itu adalah lebih baik dari gue pikirnya gue waktu nonton trailer-nya gue ngerasa kok ini agak kurang kurang dimana gitu kurang dimana gitu gue agak pesimis ngeliat trailer pertamanya jadi ini gue bahas yang gue gak suka dulu ya salah satu hal yang gue gak suka dari Gundam Requiem for Vengeance ini itu adalah animasinya don't get me wrong dulu ya animasi untuk pertarungan robot itu menarik tapi jangan berharap ya punya gerakan-gerakan ajaib kayak Gundam Barbatos kayak Axia jangan ini pendekatannya lebih real jadi gerakan robotnya walaupun cepat sekali tapi tetap keliatannya lambat gitu loh jadi sluggish gitu loh karena kan badan yang besar gerakannya makin lambat disini at least seperti itu gitu loh jadi tapi lagi dengan bentuk mobile suit ini efektif banget buat perang desain Gundam EX desain Gazaku juga gue gak bermasalah tapi ini preference setiap orang beda-beda tapi kenapa tadi gue bilang gak suka sama animasinya itu gue gak suka sama animasi model orang-orangnya ketika gue ngeliat yang apa orang-orangnya ini ya bukan yang robot berantem atau teng-tengannya begitu lagi ngobrol dan lain-lain itu mau tau kayak ngeliat apa kayak ngeliat cutscene game PS3 detail-detailnya bagus tapi gerakannya mereka tuh aneh gitu loh gak kayak gen baru gitu loh kayak gak kayak gimana gitu i mean lu udah ngeliat apa Zeno Zone Zero terus ngeliat ini lu ngerasa gerakannya agak aneh gitu loh tapi detail-detail apa detail bajunya detail kulitnya bagus detailnya bagus detailnya bagus tapi gerakannya yang gue gak suka jadi gue kayak agak agak aneh gitu ketika lagi ngobrol atau apa gitu bahkan gue ngerasa gak lebih bagus daripada 3D sebelumnya itu ya MS Igloo tadi padahal MS Igloo udah tua banget gitu loh kayak outdated untuk soal gerakan kalau soal environment dan lain-lainnya oke gitu loh nah kalau soal cerita ini hit and miss tiap orang punya preferensi masing-masing tapi gini yang gue suka dari sini series Gundam yang judulnya Gundam biasanya akan fokus ke pihak yang punya Gundam biasanya seperti itu baik itu Art Federation atau pihak ketiga lainnya kayak apa namanya Londo Bell dan lain-lain gitu loh nah disini agak beda nih judulnya Gundam Requiem for Revenge tapi kita akan fokus ke pasukan Zeon nya jadi akan lebih banyak yang highlight disini itu adalah pasukan Zeon nya pasukan Zeon dikejar sama Gundam itu gimana jadi Gundam nya disini bukan protagonis tapi antagonis disini yang gue suka adalah gini dulu waktu gue waktu gue masih ngikutin ceritanya Gundam di awal-awal ada cerita kalau tiap kali muncul Gundam maka pasukan akan kocar kacir orang apa pasukan Zeon itu takut banget ketemu Gundam sampai disebut Devil apa White Devil kalau gak salah nah gue ngeliat disini lebih diliatin kenapa kemunculan Gundam itu ditakutin banget sama Zeon Gundam pada One Year War itu emang se-OP itu karena sebelum di One Year War ini Zeon itu Zeon itu owning banget kenapa dia owning banget karena dia punya Mobile Suit dia apa namanya pihak pertama yang punya Mobile Suit Mobile Suit ini sangat-sangat efektif banget buat perang karena bentuknya humanoid pasukan Earth Federation itu kalah kalah telak banget kalau tiap kali Mobile Suit nya turun gitu loh di One Year War mereka akhirnya nge-develop yang namanya Gundam Gundam ini jangan salah punya teknologi-teknologi terbaru dan pakai apa namanya pakai armor dengan bahan Gundarium kalau gak salah Gundarium Gundanium atau Gundarium Aloy Gundarium Aloy ini bener-bener-bener tebel banget kalau kalian kalau kalian nonton ditembakin machine gun ditembakin basoka Gundam nya cuma necet doang se-apa namanya se-OP itu yang namanya Gundanium Gundarium Aloy itu makanya serem banget ngeliatin si si ini apa si Gundam ini apalagi dia juga dibekalin sama senjata BIM senjata BIM dari yang gue tau itu biasanya senjata yang kapasitasnya besar selalu dengan output yang besar sekali nah BIM yang bisa dikecilkan itu jadi bahaya banget si Gundam ini adalah salah satu unit yang punya BIM Rifle dan BIM Saber gitu nah ya biasanya yang punya cuma kapal perang makanya karena outputnya butuh-butuh gede banget bayangkan ada apa namanya ada robot yang punya senjata BIM makanya serem banget jadinya karena buat nembakin BIM itu butuh output yang gede banget nah ini yang ini baru-baru pertama-tama ini jadinya gitu loh nah BIM nya itu sekuat apa satu kali tembak BIM Rifle armornya Zaku itu tembus langsung ngeleleh bye-bye makanya seserem itu si Gundam ini sampai dijulukin White Devil yang gue suka adalah gue jadi nonton survival gue jadi nonton survival Gundam Requiem ini itu kejadiannya di bulan November kalau teman-teman gue ada suka nggak suka sama dialog dan karakter yang ada di Gundam Gundam Requiem for Vengeance ini karena memang sesekali kayaknya agak cisi tapi beberapa kayak emosinya tuh ada gitu loh kayak lu ngebunuh temen gue emosinya tuh ada mind you ya gue nontonnya pakai bahasa Inggris banyak yang ngomong nontonlah Gundam dengan bahasa Jepang itu gue yain tapi bahasa Inggrisnya disini not as bad as everybody thought menurut gue yang jadi highlight disini kan adalah karakter utamanya adalah Iria Solari Iria Solari ini adalah ibu anak satu yang suaminya sudah nggak ada gitu ibu anak satu yang udah nggak ada dia bisa jadi captain apa namanya pasukan pasukan Zaku gitu ya itu hebat banget berarti kan udah wow sekali gitu yang apa namanya yang dia akhirnya sampai terakhir nggak pernah disadarin tapi teman-temannya udah pada ngomong itu adalah Iria Solari itu adalah New Type New Type itu kurang lebih kalau misalnya bahasa ringannya tapi masih tetap geek kurang lebih dia tuh kayak Jedi sebenarnya jadi di dunia Gundam itu ada Old Type dan New Type New Type itu kurang lebih punya kemampuan kayak Jedi dia bisa prediksi dia bisa telepati kurang lebih dan at some point dia bisa mengenhance kekuatan robotnya biasanya seperti itu bisa foresight juga bisa mengenhance kekuatan robotnya ya again kurang lebih kayak Jedi kurang lebih gitu yang lucu adalah si Iria Solari ini waktu dikasih misi untuk mencuri mencuri salah satu GM yang walaupun gagal dia tahu siapa pilot Gundam siapa pilot Gundamnya dan pilot Gundamnya itu adalah seorang anak kecil yang tidak lebih tidak lebih apa tidak lebih tua daripada anaknya mind you ya Amuro waktu masuk ke kokpitnya Gundam itu umurnya sekitar 15 sampai 16 tahun kurang lebih nah Iria itu jadi tidak suka makin tidak suka dengan perang ini karena Earth Federation itu sudah memanfaatkan anak-anak sudah memanfaatkan anak-anak yang punya kemampuan lah kurang lebihnya seperti itu Yusi itu perangnya kejam banget kejam sekejam-kejamnya gitu kalau lo udah biasa nonton Yusi itu normal memang anak kecil tidak happy di ending Gundam tidak pernah tidak pernah happy saat najutnya tidak semudah itu sangat sekali tidak semudah itu nah gue kalau gue mau ngasih nilai buat Gundam Requiem ini ya gue ngeliat memang yang disini yang gue liat politiknya politiknya sama sekali tidak dibicarakan disini jadi yang lo nonton disini jadi kalau lo fansnya Gundam gue sarankan nonton ya bahkan wajib untuk nonton untuk nambah karena ini canon di timelinenya gitu ya tapi kalau lo gak nonton Gundam pun lo masih bisa nonton karena tidak berhubungan dengan politik dunia Gundamnya itu menurut gue nah kalau menurut gue Gundam Gundam Requiem for Vengeance ini nilainya adalah 6,9 out of 10 kok nanggung kenapa 7 aja bang itu dia pada saat nonton gue itu ngerasa ganjel karena karena animasinya animasi dan beberapa dialognya itu kayak kurang pas untuk di ada di sana gitu loh kalau itu diperbaiki mungkin akan menambah untuk mungkin akan bisa jadi 7 bulat gitu lah buat gue ini masih menghibur dan memperlihatkan efek buruk apa namanya dari perang dan kita gak tau sebenarnya gini perang perang antara Zion dan Federation ya dan apa itu perang yang berkelanjutan lama dan sampai di titik mereka itu perang karena saling membenci aja tanpa tau awal mulanya apa gue pengen ngalahin lo karena temen gue temen-temen gue udah lo kalahin udah gitu doang gitu loh alasan untuk apa yang diomongin sama Iria di animasi ini benar kalau misalnya lo cuman eye for an eye doang yaudah akan terus seperti ini gitu loh lo gak tau lo cuman dimanfaatin sama orang-orang yang yang udah membuat situasi ini gitu loh kalau dibilang plotnya lemah karena ini sebenarnya side story yang ringan banget tapi bukan berarti animasinya gak apa namanya gak menarik ceritanya gak menarik at least kita punya POV dari sudut pandang yang lain gitu loh kalau kemarin kan kayaknya yang punya Gundam yang punya Gundam yang punya Gundam Out Federation yang punya Gundam gitu loh tapi disini kita lihat dari sudut pandangnya ya yang perang gitu loh hanya yang perang aja gitu dan kerasa lebih real aja karena kan pake 3D yang ini sayangnya realnya itu gue terganggu sama animasinya yang kurang asik jadi ya again itu kenapa gue kasih 6,9 di animasi ini di animasi Gundam Requiem for Vengeance ini tapi ingat ini opini gue experience gue dalam menonton Gundam Requiem for Vengeance dan buat gue ini masih menghibur walaupun memang agak ganjel nontonnya gara-gara animasinya yang agak mungki pas bagian orangnya karena kan bagian orang interaksinya kan banyak juga ya gak cuman robot bertarung aja nah menurut teman-teman sendiri bagaimana teman-teman bisa beda cara pandangnya experience-nya juga bisa beda pemikirannya bisa beda coba tulis dari kolom komen kalau kalian sudah nonton terima kasih sudah nonton Kamar Rama dan jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini kalau ada yang salah-salah di review ini mohon dikoreksi saja oke sampai jumpa di Kamar Rama berikutnya terima kasih